kemudian apabila kita mau melihat settingan cedai koma atau hitungan mundur atau counting down kita tinggal men-setting misalnya kita coba untuk jadwal subuh disini subuhnya nanti kita tunggu 0.4.11 misalnya kita setting 0.4 0.4 kita setting di angka 0.4.10 Senin tambah bulan tahun kemudian kita setting cedai koma 1 menit biar tidak terlalu lama kemudian standby juga kita setting 1 menit hanya untuk membuktikan nanti atau melihat tampilan dari di koma counter kita tunggu nanti ketika masuk 0.4 11 maka jadwal sholat akan berbunyi akan menampilkan jadwal imsa subuh ini adalah tampilan dari e-komah mundur counting down jadi ketika ada hitungan mundur nanti selang beberapa detik akan muncul tulisan i koma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 0.0 akan terbunyi setelah itu akan muncul luruskan dan rapatkan subuh sebanyak 3 kali kemudian setelah itu akan tampil titik berjalan ini selama 1 menit karena tadi standby saya setting 1 menit nanti setelah 1 menit akan nyala kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah setelah 1 menit maka akan kembali seperti semula ambil start langsung muncul jam catwa sholat dan dan intinya berikut yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih